Halo guys balik dengan gua berasa teriak kali ini gua bakal bermain game Rise of Kingdom lagi ya guys ya jadi di video kali ini gue itu sekarang berada masih tetap ya di akun gua yang 3003 dan sudah memasuki zigurat guys dan by the way untuk sekarang zigurat nya itu sudah dikuasain sama kem sama kem air tentunya kemung gue sendiri dan juga kem koalisi gue yaitu adalah game api ya dan disini tuh tidak ada akses masuk untuk kem lawan guys ya yaitu kem kem tanah dan juga kem kem angin jadi seperti ini supaya bisa kalian lihat ya ini tuh zigurat pertama untuk KD 3003 gesya untuk yang pertama kalinya dan sekarang ini lagi gencar gencarnya misi untuk mengalahkan musuh 2 juta unit gesya dan sekarang ini sudah gencar gencarnya untuk nge-reli kota gesya dan ini tuh mungkin sudah waktunya untuk mencari kill point sebanyak-banyaknya gtukan ya bisa kalian lihat ya di sini tuh banyak banget yang nge-reli kota terutama kotanya dari 58kr gesoke kita intip nah seperti ini ini untuk fresh edition ini tadi itu gue itu sudah menyerang tuh banyak banget guys ya mana ya contohnya ya gue kasih contoh untuk reportnya itu kan ya ini salah satu reportnya untuk first edition yang dimana tadi untuk first edition ini guys bentar ya kita lihat untuk intaian pertama itu memiliki pasukan itu hampir 5 juta pasukan tier 5 gesya dan sudah diserang beberapa kali dan ini serangan yang pertama itu turun 1 juta kemudian untuk serangan kedua tadi nah ini dia kita lihat bukan ya bahkan pasukannya itu Oh ini tuh serangan yang beberapa kali tetapi gue untuk menyerang kotanya ini tuh cuman cuman satu kali ya kalau anda salah ya itu itu ini yang yang beberapa kali itu sudah turun drastis guys bahkan powernya yang tadi powernya itu 100 juta lebih sekarang tuh turun drastis jadi 68 juta gesya cuma Oke dan disini tuh masih banyak lagi untuk kota-kota yang bisa kita serang ini salah satu incaran kita yaitu aliansi dari B838 ini kayaknya ini kade 1838 desa yaitu kotanya si sauluk dengan total power 75 juta dan juga si kotanya herkus gesya ini dia kotanya seherkus untuk info intainya tadi sih sudah dua intai ya ini yang si herkus si herkus ini tuh memiliki total unit pasukan 4 juta lebih dengan komender garnison nya adalah si dido dan secondary nya ini adalah si herakilis gesya kemudian disini juga untuk intai an dari kota si sauluk ini dia si sauluk ini cuman memiliki satu juta sekian pasukan dengan komender garnison si catwiga sama secondary nya Theodora ya guys yang masing-masing itu sudah ekspertise ya dan disini tuh juga tidak hanya ada tayar lima tetapi campur semua guys ini ya untuk pasukannya gesoke kita lihat ini dua dua rally kita dua rally kita ini sudah menuju ke kota si herakilis dan si sauluk gesya dan ini tuh juga sedang di sedang up kota si sauluk sama si kartel gesya ternyata gue ini mengincar si kartel ini ini gesya dan juga ini di sini tadi itu untuk si kartel ini tuh juga sudah dipombardir gesya Oke sekarang ini bakalan kita intai untuk kondisinya sekarang Bagaimana ya kita coba kita lihat Oke kita untuk rally terbarunya itu lagi ngeincer si herkus tadi ya si herkus Oke jadi ini ya ini sih kesempatannya buat eh buat akun gue terutama ini merupakan akun utama gue untuk mencari killpoint yang sebanyak-banyaknya guys tentunya Oke karena ini juga kvk ini juga sudah mau berakhir ya tentunya ya meskipun disini sih masih cukup lama sih tetapi ini kalau untuk sampai ziguratnya ini sih cuman tinggal perhitungan hari doang gesya dan barusan nanti di tanggal 29 itu kita itu membuka imigrasinya jadi siapa saja yang ikut kvk ini itu bisa migrasi ke kdkd yang ada di kvk kali ini guys ya tentunya dan untuk berakhirnya sendiri kvk ini yaitu adalah tanggal 3 bulan 3 yaitu bulan depan gesya Oke tuh kan ya nah untuk first edition ini tuh diserang terus yes Oke disini gue bakalan kirimkan pasukan juga ya tidak masalah lah ya ini bakalan kita kirim pasukan Oke intinya kita disini harus mencari killpoint sebanyak-banyaknya gesya tadi disini sih ada kang begal ini jadi disini gue mengikuti ini tiga rally ya gesya yang pertama adalah untuk menyerang kota Sauluk yang kedua kartel sama yang ketiga ini kotanya first edition lagi gesoke mungkin untuk kotanya first edition ini bakalan gue intai lagi kira-kira seperti apa apakah sudah habis gesya pasukannya dikarenakan kalau pasukannya semisal sudah habis gue itu tidak mau ya gesya untuk mengikuti rally-nya dikarenakan tidak sama sekali untuk mendapatkan killpoint guys jadi seperti itu ya oke pasukan pertama ini yang datang adalah rally dari si naik mir ya mengincar kota si Sauluk ini nih kira-kira pasukan gue oi ternyata yang kava gesoke Oke kita coba kita lihat nanti kita kirim reportnya ke kalian ya gesya dan by the way ini untuk untuk sinyalnya ini juga rada-rada ngelagin gesya jadi mohon maaf banget kalau an videonya ini kurang begitu stabil ya gesya untuk sinyalnya sendiri tetapi it's oke di sini kita lihat ini ya rally pertama kita menyerang kota si Sauluk jadi untuk kita itu tidak usah memikirkan pasukan kita itu bakalan mati ges itu tidak masalah ya yang penting killpoint kita naik karena kan nanti itu selesai kvk itu pasukan kalian itu bakal kembali sebanyak 50% ya atau setengahnya dari pasukan kalian yang mati ges jadi tidak enggak usah khawatir tidak masalah oke kita bakalan menang ya melawan si Sauluk nanti kita coba kita lihat untuk reportnya kira-kira seperti apa dan berapa jumlah depo nya itu poin 200-133 juta sekian kira-kira nanti tambah berapa ini kita lihat ya reportnya seperti apalah ini dia reportnya ini untuk kota Sauluk ya kita mendapatkan total poin pembunuhnya itu 7.800.000 ini tuh untuk semua yang ikut rally geja jadi nanti itu ke poinnya itu bakalan dibagi ya desya sama kita-kita ini yang ikut rally tentunya Oke kita lihat Oke sekarang nambah nambah tadi itu 133.200.000 ya sekarang 133.700.000 jadi kurang lebih nambah 500 ribu kilponnya oke sekarang tinggal kita tunggu rally yang kedua ini ya tentunya rally yang kedua ini menuju kota si cartel terus tadi kita sudah kita intai nih si cartel lah ini dia ini sih sudah bener-bener habis ini ya pasukannya tinggal 58 juta tinggal 58 juta ini mungkin serangan yang terakhir untuk si cartel ini sampai si cartelnya ini tuh zero guys bisa dibilang zero ya kemudian untuk yang first edition tuh kan ya bahkan sekarang pasukannya itu cuma tinggal 300 ribuan guys wah ini sih bener-bener parah guys sudah selesai guys ternyata ya kita serang si cartelnya cuma menambah 400 ribuan guys jadi tidak terlalu banyak ya wah ini sih bisa rawan kena serang ini guys untuk pasukan gue ini ya jadi ini sangat-sangat berbahaya banyak banget ini talon seperti ini tuh kan ya ini kayaknya ini pasukan gue bakalan diincer oh ternyata tidak guys ya semoga saja ya ini si pasukan gue ini si Alexander Agung ini bisa selamat sampai tujuan sampai rumah kita ya dikarenakan untuk komender infanteri ini jalannya ini juga tidak terlalu cepat seperti komender Cavalaria kayak tadi siang itu guys tadi siang sih gue itu juga sudah sempat ngebegalin eh lawannya ini di pas level berapa ini di pas level enam sini karena kan kemarin itu untuk altarnya ini ini kan lagi kebuka guys lah ini altar kegelapan nah ini contohnya seperti ini dan banyak pasukan yang belum pulang guys nah jadi disini tadi kita di siang itu gue manfaatin siapa yang pulang ya itu gue begal guys jadi seperti itu oke sebentar nah seperti ini ya ini salah satu reportnya disini gue itu mendapatkan total itu 742 ribu kill pointnya ini tuh untuk solo guys ya bukan rally kemudian ada lagi tadi kalau nggak salah yang mana ya intinya gue itu dapat banyak banget lah ini ini juga salah satunya itu 767 ribu juga ya ya oke jadi ini ini untuk rally dari si siapa tadi namanya dari tishoi sebentar lagi kurang lebih satu menit atau kurang dari satu menit itu sudah sampai di kota first edition ya guys ya dan ini untuk rally nya si King kita si Prince itu eh nemu aja ya base dari si cancer ini yang tidak lain dan tidak bukan itu bahkan tempatnya itu ada di di tengah-tengah dari eh dari wilayah kita guys ya bayangkan saja ini si cancer ini mikir apa guys ya kok bisa-bisanya dia ini teleportnya itu malah disini ya guys itu bahkan jauh lebih enak buat kita untuk panen kill point ya guys ya dan untuk hasil intainya lah ini dia untuk si cancer itu juga sudah lumayan banget ya itu pasukannya itu tinggal 466.000 dan disini nanti ini sumber daya alamnya ini bisa gue curi guys menggunakan gerobak ya guys Oke kita lihat terlebih dahulu serangan si tishoi ini melawan kota si first edition gejah tentunya dan disini untuk tishonya menggunakan pakal guys ya pakal sama sekenderinya ini tuh si sargon guys tentunya ya menyerang kota di menyerang kota dari first edition ini sih tentunya bakal menang mudah gitu kan ya bisa menang nah ini guys untuk PR nya ini kembalinya pasukan kita ya tukang ya karena ini sudah pasti langsung dikroyok ini aku banyak banget ya jadi disini kayaknya ini gak gak bakal bisa lolosin guys untuk pasukan kita dikarenakan kita juga menggunakan infanteri gimana infanteri ini untuk jalannya itu juga sangat lambat sekali guys ya meskipun disini gue menggunakan si air ya kan kita ketahui untuk si air ini jalannya ini juga sangat cepet banget tapi kalau an dia ini menggunakan infanteri itu juga sama saja oh ternyata kita kayaknya ini bisa lolos guys karena tadi ini si siapa ini si albator ini tidak meneruskan serangannya kepada pasukan kita tetapi pasukan kita langsung tinggal Rp61.000 guys itu sangat sekarat banget ya oke kita lihat reportnya rang rumah sama siapalah ini untuk first edition nya masih mendapatkan 7juta guys jadi sangat banyak banget ya dan untuk kotanya atau si first edition yang mati ini juga sangat banyak banget ini kayaknya ini sisa cuman sedikit lagi nih Oke kita cek skill point kita nambah berapa bukannya langsung 134 juta tadi 133.700.000 kurang lebih nambah 700an ya kurang lebih nambah 700 ribuan oke sekarang kita tinggal tunggu serangan Prince ini terhadap best dari atau kota dari si cancer ini ya si HP cancer ini semoga saja dia tidak sadar atau masih of inya kayaknya ya si cancer ini kita lihat ini peperangan lagi si Prince menyerang kota dari HP cancer ya ini kayaknya nanti ini bakal kita suam saja sampai bener-bener Zero guys apakah oh ya bukan ya oke kita suam saja ini kita serang sampai bener-bener Zero dikarenakan sih sayang banget ya pentingnya ya apakah pasukan kita Oke kita menyerang si cancer ini sampai Zero guys oke menang lagi kita serang lagi ini sekali lagi sampai bener-bener Zero sekarang kita intai kotanya media reportnya ini report gue tadi yang ngesuam itu hasilnya itu seperti ini jadi tidak terlalu bagus ya kalau anu untuk ukuran ngesuam Hai kalau relinya lah ini dia ini ukuran untuk relinya tuh sangat GG banget guys kita mendapatkan kurang lebih 3 juta 400 kill point kita lihat lagi Oke sudah 134 juta guys 494 jadi nambahnya itu juga tidak terlalu banyak banget ya Nah ini dia hasilnya tuh kan ya sudah Zero tinggal RSS nya doang ini yang masih ada first edition kali ini Sinevsky melawan Zenobia mantap banget ini damagenya bukan sebentar saja itu sudah pasti rusak atau sudah pasti kalah guys ya ini apakah ada lagi Oh ternyata ada lagi guys Hai ada mangsa lagi nih guys yang berani-beraninya dia teleport disini tetapi dia ini menggunakan shield ini mungkin kita bakalan kita hajar guys bentar gue sih ragu guys gue pengennya itu ikut mengambil sumber daya alamnya Hai tetapi gue sih sayang banget sama teleport gue Oke mending tidak usah Oke guys mungkin videonya cukup segini saja jadi untuk hasil-hasil reportnya nanti gue bakalan tampilin di thumbnailnya ya jadi dengan beberapa hasil dari serangan kita tadi gue sih sangat-sangat lega banget ya dengan hasilnya ya kurang lebih seperti ini videonya dan untuk zigurat nya juga sudah kita amankan ya kem 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 air dan kem api tuh kan ya bisa kalian lihat ini sudah aman sudah tidak ada akses lagi atau akses masuk lagi buat kem angin dan kem api dan kem tanah untuk masuk ke zigurat ini jadi sangat aman sekali karena untuk pasnya semua itu juga sudah kita kuasai untuk pas setelapannya tuh kan ya bisa kalian lihat sendiri sudah kita kuasai semua jadi aman tidak ada akses masuk untuk lawan ke zigurat nya guys oke seperti biasa bagi kalian yang belum like komen share dan subscribe gas kencuy dan selalu ikutin terus KPK kali ini di KD 3003 guys oke jangan lupa like komen dan subscribe guys oke terima kasih ya